Hai guys welcome back yuk kita lanjutin vlog ke Singapurnya nah kan kalau kemarin itu vlog ke Merlion sekarang kita ke sea life aquarium Sentosa sebelum kamu masuk pastikan dulu kamu punya tiketnya kayak begini kalau kamu pakai funpas kayak aku kamu tukerin dulu dengan tiketnya di counter tiket setelah punya kamu baru deh masuk ke dalam jangan lupa untuk scan tiket kamu ya enggak perlu cap-cap kayak di seaworld di Indonesia habis masuk ikutin jalurnya kalau kamu ikutin jalurnya kemungkinan kamu bisa menikmati semua atraksi yang ada di seaworld ini kalau misalnya kamu nggak ikutin jalurnya bisa aja kamu kelewatan atau malah nyasar tuh karena ini jalur masuk dan keluarnya itu satu ya guys jadi cuma dipisah oleh tali-tali begini aja makanya kalau bisa jangan sampai kamu misah dari jalur ini jadi misalkan kamu loncat ke sebelahnya gitu awal masuk kita sudah disuguhkan oleh akuarium yang besar dengan pemandangan yang bagus banget ikannya banyak dan beraneka ragam di sea life ini bisa dinikmati oleh banyak kalangan mulai dari anak-anak remaja dewasa bahkan sampai yang sudah lanjut usianya karena sejuk udah gitu jalanannya juga enak ya nggak banyak tanjakan nggak terlalu banyak tangga tuh akuariumnya juga banyak sekali dan besar-besar banyak sekali hewan-hewan laut yang pastinya kita jarang lihat sehari-hari ya di sea life ini juga ada berjalan di bawah terowongan akuarium besar dimana ini juga merupakan salah satu yang menarik di sea life akuarium ini walaupun sebenarnya di Indonesia seperti di Jakarta juga ada nih terowongan di bawah akuarium besar kayak gini di tempat ini banyak banget orang-orang yang ngambil foto seperti selfie atau foto ikannya atau misalnya foto di tengah-tengah terowongannya selain foto-foto jangan lupa kamu juga mengamati ikannya disini ya untuk tambah-tambah ilmu nah di sea life ini waktu aku datang lagi ada event noisy ocean gimana maksudnya memperkenalkan suara-suara yang banyak di lautan jadi sebenarnya laut itu banyak suara yang ditimbulkan nggak hanya gelembung-gelembung air yang bulubuk-bulubuk begitu aja tapi juga banyak suara-suara lainnya seperti hewan-hewannya sendiri itu juga mengeluarkan suara-suara tertentu dimana kebanyakan bahkan mereka berkomunikasinya itu lewat suara atau frekuensi-frekuensi tertentu menarik di sea life ini ada ikan yang panjang seperti ini kamu sebentar bisa masuk tuh ke akuarium dalam itu lewat rowongan kecil di bawah rasanya kalau ke sea life aquarium atau ke sea world sea world begitu aku pengen banget deh bisa punya satu di rumah yang bagus dan gede tapi selain kosnya mahal juga kayaknya ngerawatnya juga susah ya hehehe di ocean fest kali ini kita juga bisa loh nyobain yang namanya noisy ocean itu kayak apa sih jadi kita nggak cuma baca atau nonton videonya tapi kita juga bisa ngerasain sendiri tuh seperti misalnya ubur-ubur berkomunikasi melalui getaran atau gelombang atau kita bisa dengerin tuh kira-kira suaranya tuh seperti apa sih ini apakah ngung atau yang lainnya ini kita bisa lihat akuarium jadi yang misalnya hewan-hewan yang ada di sungai-sungai makanya dibikin seperti ada pohon-pohonnya gitu lucu ya ada lantai dua nya segala nanti kalau misalkan kita memutari akuarium bawah ini akan secara otomatis kok akan diarahkan sendiri untuk naik ke atas jadi kamu nggak usah buru-buru tuh aduh pengen ke atas pengen ke atas dirikmatin aja pelan-pelan tuh lucu banget ya kuda lautnya ini disebutnya kalau nggak salah tuh apa dragonfish ini salah satu akuarium terbesar di sea life dimana biasanya ada atraksinya disini yaitu pemberian makan tapi sayangnya aku udah kelewatan pemberian makannya jadi nggak bisa nonton tapi masih rame dan ikan ikannya juga banyak sekali biasanya kalau misalkan kamu lihat di sosial media orang-orang banyak juga foto disini misalkan kayak bikin siluet siluet gitu cuma sayangnya pas aku kesini nggak terlalu banyak ikan besar yang lewat jadi kebanyakan ikan-ikan yang ukurannya cenderung kecil ya walaupun ada beberapa ikan pari tapi aku nggak bisa mendapatkan foto yang kayaknya banyak banget gitu ikan-ikannya atau yang kelihatan gede banget ikannya nah sebentar lagi kita juga akan memasuki area yang cukup favorit juga dimana ada area ubur-ubur ubur-ubur ini menariknya selain bentuknya lucu gerakan cantik juga warnanya tuh bisa berubah-ubah guys jadi nggak cuma putih atau pink doang itu gemes banget ya gerakan naik turun atau yang kayak ini yang kayak ada apa renda-rendanya atau ini yang bisa berubah-ubah warna seperti itu hijau merah biru selanjutnya kita akan masuk ke wilayah kepiting ini kepiting king crab yang biasanya bisa kita temukan di restoratoran mahal atau di Jepang habis kepiting kita masih akan melewati banyak lagi akuarium di depan nah selain akuarium ikan seperti ini kita juga akan melewati akuarium yang berisikan dolpin yeay siapa yang disini suka dolpin dolpin di sea life ini sangat bersahabat banget loh guys jadi kayak ngerti gitu komunikasi sama kita mau deket-deket mau selfie kayak monyong-monyong minta dicium ya kan kayak ngedeketin kita fotogenik gitu tuh nggak takut sama manusia setelah melewati dolpin dan beberapa akuarium lainnya kita akan melewati akuarium di bawah kaki nih guys tuh kelihatan nggak aku lagi jalan kakinya tuh ada ikan parinya lucu ya nah nggak lama setelah akuarium ini kita akan menuju pintu keluar deh alright guys sekian guys reviewnya jangan lupa like, nonton, dan subscribe makan yang makan bye bye